Truk pembuatan tandan buah segar Kelapo Sawit Iko tergoling di ruas jalan Kelurahan Parit Culum, Duo Kecamatan Muoro Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Insiden Iko terjadi ketika truk berusaha melewati jalan ruas jalan dan berlubang yang menghubungkan Kabupaten Tanjap Tim dengan Kota Jambi. Naasnya, Karno, Oleng, akhirnya truk tersebut terbalik seketiko. Sang sopir tampak kesal dengan pemerintah yang tak kunjung memperbaiki jalan yang sangat vital bagi masyarakat tersebut. Selain truk koldisel dan truk pusu, pengendara roda dua dan pengemudi roda empat juga harus ekstra berhati-hati. Bila menintasi jalan nasional yang rusak berat Iko, Jiko Ida, Mako akan membahayakan keselamatan. Yang jelas pemerintah sikaplah dalam menanggapi hal-hal yang seperti ini. Karena ini kan untuk sangat mengganggu aktivitas pemakai jalan. Itu yang jelasnya harapan kita daripada supir-supir. Karena kita ibaratnya sangat membutuhkan akses jalan ini diperhatikan pemerintah, baik itu pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah, ataupun pemerintah pusat.